Intro Halo, ketemu lagi dengan gue Deli di channel ini dan di video kali ini gue akan menjelaskan atau mereview satu lagi plugin dari Monster Doe yakni Monster Sax atau Monster Saxophone yang mana ini merupakan karya dari Bapak Agus Hardiman dan tim ya dan samplingnya itu dari seorang saxophone player yakni Devian Zikri ya gitu nah nanti sekaligus akan gue terangkan juga mengenai cara menggunakan VST ini dan untuk mendapatkan VST ini ini lu bisa mendownloadnya dari situs agushardiman.tv ya nanti lu bisa juga klik tautan nanti gue tautkan deh linknya di deskripsi lu bisa klik dari link tersebut gitu ya oke, apalagi? oh ya, terkait cara penginstalan ya jadi terkait cara penginstalan ini ada satu hal yang perlu gue perhatikan secara khusus nah gini, jadi di video salah satu video gue ada yang berkomentar bahwa sebaiknya dalam mengekstrak file installernya itu yang bereksensi di DLL itu kita jangan menaruhnya di program files x86 kan selama ini gue selalu menyarankannya itu taruh di program files x86 ya gitu nah menurut dia jangan di sini gitu, karena memang sejatinya bahwa program files x86 ini adalah satu folder yang diperuntukkan bagi komponen instalan software-software atau program di komputer kita yang dirancang dalam 32 bit nah sementara si VST monster ini kan 64 bit jadi seharusnya ditaruhnya itu di program files gitu, terus ditaruh lagi di common files lalu pilih folder VST2 atau VST3 gitu, taruhnya di sini dia menyarankannya begitu nah yang ingin gue tangkapi begini ya bahwa secara logika sistem opini atau pendapat abang yang berkomentar itu tadi memang benar ya memang begitu bahwa program files x86 ini untuk yang 32 dan program files ini adalah untuk yang 64 dan artinya begini jadi sekalipun selama ini gue gak pernah mendapatkan satu permasalahan dengan metode yang gue terapkan sebelumnya ya terutama sepanjang gue menggunakan FL Studio 12 baik itu yang 64 ataupun yang 32 bit tetapi menurut hemat gue bahwa pendapat tersebut pendapat abang yang berkomentar itu tadi kayaknya memang lebih masuk akal gitu ya dan lebih bener lah gitu ya dan mulai hari ini gue akan mengikuti apa yang disarankan oleh si abang tersebut kayak gitu ya kayak gitu ya ya itu tadi ya di program files lalu pilih common files lalu pilih common files lalu pilih vst2 dan kita ekstraknya disini ya karena yang gue download itu kan vst2 dan data file installer yang lain juga udah gue migrasikan ke sini kayak gitu ya terima kasih abang yang sudah berkomentar karena saran anda sangat bermanfaat ya oke sekarang kita langsung masuk ke tutorial atau cara menggunakan monster saksofon ini nah untuk bisa menggunakan file monster saksofon ini hal pertama yang harus kita fahami adalah terkait dengan fungsi-fungsi yang disediakan oleh vst tersebut ada beberapa fungsi ya disini ada reverb, ada delay nah ini terkait effect ya ada juga yang terkait dengan articulation mixer yang mana terdiri dari sejumlah teknik ada legato, ada bending notes, ada short notes dan lain sebagainya sampai growl ini ya ada juga yang berkaitan dengan notes range atau jangkauan nada nah ini untuk bunyinya jadi ini untuk bunyinya ini untuk tekniknya gitu ya nah secara spesifik terkait articulation mixer dan notes range ini terejauh antahkan dalam toots piano roll kita maka hal selanjutnya yang harus kita pahami juga adalah mengenai mapping toots piano roll ini dalam menjalankan fungsi-fungsi yang disediakan tadi kayak gitu misalnya disini tertera C1 maka yang dimaksud dengan C1 disini adalah range oktav apa bukan nada C pada range oktav ke satu berarti yang ini gitu ya disini ada c-cress 1 berarti disini c-cress pada oktav ke satu gitu nah cuman permasalahannya begini bahwa di FL Studio yang gue pake ini range oktav tersebut bergeser sebanyak 2 oktav jadi kalau disini tertera C1 maka fungsi yang ada di piano roll gue ini baru berjalan di C3 gitu ya nah kasus ini mirip seperti yang gue udah sampaikan di monster video tentang monster gitar ya ini mirip sama bergeser 2 oktav gitu tapi ini bukan satu persoalan yang serius ya ini tinggal kita geser aja sebanyak 2 oktav gitu nah mungkin kasus ini juga terjadi pada low ya terutama yang menggunakan FL Studio kayak gitu oke mungkin kita akan langsung coba praktekin ya bikin satu nada dengan menerapkan salah satu teknik ini gitu misalnya nada ini nada C terus teknik yang gue pake adalah legato misalnya ya jadinya begini kurang panjang ya coba kita panjangin dikit nah gitu nah secara spesifik terkait legato memang akan lebih terasa kalau kita menggunakan lebih dari satu nada karena dalam konteks terminologisnya juga bahwa legato itu sendiri bermakna apa sih satu teknik dalam memainkan sebuah instrumen yang mana yang mana sekali hentakan untuk sejumlah nada yang berkesinambungan gitu jadi misalnya kalau di ini di caksofon maksudnya gini sekali hembusan nafas itu untuk beberapa nada lah gitu kira-kira misalnya abis C D gitu ya nah kayak gitu legato jadi sekali nafas ada sejumlah nada nah supaya legatonya itu lebih terasa kita bisa menambahkan panjangnya menambahkan panjang pada midi yang di depan gitu misalnya kalau ini ada C sama D nah yang di C nya kita panjangin sedikit nah itu legatonya jadi lebih terasa ya karena kalau kayak begini kayak kayak alternate kalau di gitar gitu ya gue gak tau di saksofon itu ada alternate juga apa enggak tapi kalau di gitar itu ada ya gitu dan menurut gue kalau pola yang seperti ini ini lebih mirip ke alternate kalau mau jadi legato itu ya harus kita tabrak sedikit nah gitu legatonya lebih terasa ya gitu ya selanjutnya teknik yang berikutnya adalah bending misalnya ini bending notes nah bending notes ini kan sama ya sama-sama di C1 berarti di gue di C3 nah perbedaannya adalah di velocity nya gitu misalnya di apa di nada yang D nya ini pengen gue terapkan teknik bending yaudah tinggal gue naikin aja velocity nya velocity itu yang ini gue klik dulu terus kita naikin tahan alt ya terus scroll apa di mouse kita itu di mouse kita ini ada scroll lo scroll up lah ke atas nah jadinya begitu kalau bending nah yang penting ini jangan ditabrak kalau ketabrak dia akan legato lagi kayak gitu ya jangan sampai apa sih nabrak gini kita jangan begitu itu untuk bending notes lalu misalnya untuk short notes short notes itu ada di cekres yaudah tinggal begini aja terus misalnya slur slur yang pertama legato biasa terus yang kedua gue kasih slur harus sejajar ya ini sama yang ini sama ini kayak gitu karena kalau gak sejajar misalnya misalnya begini telat gitu nah enggak enggak berjalan fungsinya kayak gitu ya nah lu bisa coba-coba deh ini ada banyak fungsi disini nanti lu bisa coba-coba sendiri di rumah karena menurut gue ini cukup mudah ya untuk difahami dan dipelajari sendiri kayak gitu oke selanjutnya disini gue mau kasih unjuk salah satu project file yang gue kerjakan dengan memanfaatkan monster saxophone oke kira-kira punya saxophonnya gini ini ya ada di track 1 ya kayak gitu ya ntar panjang gitu dan gue kasih juga berbagai macam efek untuk track tersebut ya gue tambahkan disorsi juga nih supaya lebih galak suaranya lebih kasar sedikit gitu oke selanjutnya disini di drum gue pake monster drum ya yang apa yang ini nih mana sih monster drum yang groovy box groove box dari pertama ya gitu ya ini emang glitchnya nih terlalu berat kalau sembaring rekam kayak gini terlalu berat oke selanjutnya adalah suara bass 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 guitar bass gitarnya itu gue kasih efek juga yaitu guitar rig dan plugin yang gue gunakan adalah ample bass ya ini yang light yang gratisan bunyinya gini ya gitu udah kurang lebih terus pianonya gue pake monster piano ya yang sweet love ya kira-kira bunyinya begini ya gitu ya gitu udah terus di gitar gue pake plugin relate ya yang ini dan gue kasih efek juga yaitu guitar rig sama efeknya guitar rig juga kira-kira bunyinya jadi begini oh ya di gitar ini juga gue routing ya gue kasih routing tambahan jadi satu gitar ini ada dua channel yang kepake dan metode yang gue terapkan adalah prefader terkait metode prefader ini lo bisa lihat di video gue yang sebelumnya yang tentang dasar-dasar routing di FL studio oke nah selanjutnya ini adalah bunyi wine wine lagi win kalau wine mah anggur ya ini win ntar dulu ada tukang kue putu kedengeran gak sih dulu oke kita akan dengar dari pertama ya oke sebentar gue backup dulu di Edison eh ini tadi tadi ngerekam ternyata oke oke gue backup dulu di Edison ya supaya lo bisa mendengarkan dalam versi clear oke kira-kira bunyinya jadi begini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ya kira-kira seperti itu oke oke sepertinya pertemuan kita hanya sampai disini jadi kalau kangen lo bisa ya bisa bisa ngecat gue bisa datang ke rumah gue oke semoga apa yang gue sampaikan di dalam video kali ini bermanfaat buat gue semua dan kurang lebihnya mohon maaf terima kasih sudah menonton dan jangan lupa subscribe channel ini kalau sudah subscribe jangan di unsubscribe lagi gitu ya oke sampai jumpa lagi sub indo by broth3rmax